Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Kebergantungan UMNO dan Barisan Nasional BN kepada kelompok kluster mahkamah akan memberi implikasi buruk kepada parti itu pada pilihan raya umum ke-15, kata seorang peguam hari ini. Peguam bela dan peguam cara, Abdul Fahmi Moin berkata, bagaimanapun keadaan mungkin berbeza sekiranya pemimpin yang di label kelompok kluster mahkamah itu berundur terlebih dahulu sehingga kes mereka selesai. Bagaimanapun, mereka UMNO dan BN masih bergantung kepada pemimpin-pemimpin kelompok di label kluster mahkamah ini dan implikasinya adalah sangat buruk menjelang PRU akan datang. Keadaan mungkin berbeza jika sebelum ini parti itu menerima kenyataan bahwa terdapat kluster mahkamah dan berundur bagi memberi laluan kepada pemimpin baharu menerajui parti sehingga dibuktikan tidak bersalah, katanya memetik laporan BH hari ini. Abdul Fahmi, yang juga bekas timbalan pendakwa raya berkata, demikian ketika mengulas proses rayuan yang perlu dibuat oleh tertuduh setelah didapati bersalah dan dijatuhi hukuman. Beliau juga secara khusus merujuk kepada rayuan melibatkan bekas Perdana Menteri, Datu Seri Najib Razak dan Datin Seri Rosmah Mansur. Menurut Abdul Fahmi, proses rayuan yang terlalu lama akan memberi impak menjelang PRU 15 kerana rakyat akan melihat seolah-olah mereka cuba melengah-lengahkan proses mahkamah. Sebelum ini rayuan Najib mengambil masa yang lama kerana permohonan penangguhan atas pelbagai alasan dibuat oleh peguam bela. Jika keadaan sama berlaku untuk kes Rosmah, maka ia akan memberi tekanan lebih berat kepada UMNO dan BN kerana rakyat akan melihat dan menilai seolah-olah beliau melengah-lengahkan proses mahkamah. Walaupun Rosmah bukanlah seorang pemimpin UMNO, namun kes ini akan memberi implikasi negatif kepada usaha UMNO dan BN untuk memenangi PRU 15 katanya. Untuk rekod, Rosmah mempunyai tempo 14 hari bermula hari ini untuk memfailkan notis rayuan terhadap keputusan mahkamah tinggi semalam berhubung kes rasuah membabitkan projek hybrid solar bernilai RM1.25 bilion. Bekas wanita pertama Malaysia itu disabitkan dan dicatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan didenda RM 970 juta selepas didapati bersalah atas tiga tuduhan rasuah membabitkan projek solar hybrid untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Terdahulu, pada 23 Ogos lalu, Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM 210 juta dikenakan Mahkamah Tinggi pada Julai 2020 setelah mendapati Najib bersalah atas tuduhan menyeleweng dana SRC International RM 42 juta. Najib Kidi sedang menjalani hukuman di penjara kajang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.